Intro Sementara kami sedang sarapan, terdengar suara gaduh di depan rumah. Suara itu rupanya mengganggu ku yang sedang menikmati gulai kambing yang kelezatannya tak tergambarkan itu. Ibu segera beranjak dari tempat duduknya. Ia bertanya-tanya sendiri, kenapa orang-orang begitu heboh di depan? Bapak yang sedari tadi diam saja sambil mengunyah, mulai menampakkan rasa penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Saya cepat-cepat menghabiskan beberapa suap yang tersisa. Saya menjadi yang terakhir menghabiskan makanan di antara yang lain. Saya mencuci tangan pada air di kobokan, minum segelas air, lalu segera berlari ke depan rumah. Sebuah mobil baru saja beranjak dan hanya menyisakan aroma khas kenalpot kendaraan diesel. Ternyata Paman Amir dan keluarganya baru saja tiba. Paman Amir adalah kakak tertua bapak. Selama berpuluh-puluh tahun lamanya, ia merantau di Malaysia. Ialah yang mengajak kakak tertuaku merantau juga ke sana. Paman Amir duduk melepas penat di bangku rotan sambil bercerita. Katanya, ia berangkat dari ibu kota provinsi pada pukul 12 malam. Ia tiba di bandara pada pukul 9 malam setelah menumpang pesawat dari Jakarta yang memakan waktu 2 jam lamanya. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan ke terminal dengan bus. Sebelumnya, ia tiba di bandara di Jakarta pada pukul 2 siang. Walaupun lebih mahal ongkosnya, Paman Amir memilih jalur udara dibandingkan jalur laut karena waktu yang dibutuhkan menjadi lebih singkat. Lagi pula, kata Paman, sekarang jauh lebih gampang untuk membeli tiket pesawat. Perjalanan yang cukup lama harus dilewatinya untuk mencapai kampung karena tidak ada pilihan yang lebih cepat. Hanya ada jalur darat untuk mencapai kampung kami, dengan kondisi beberapa jalan yang rusak. Saya yang menyimak dengan serius cerita Paman Amir sambil mencicipi beberapa makanan ringan khas Malaysia, tak sabar ingin menyela dan bertanya. Saya lantas bertanya tentang kendaraan yang umum di sana. Maklum saja, sebagai bocah yang tumbuh di kampung, saya belum tahu banyak tentang kendaraan di kota, apalagi di negeri seberang. Paman lalu menjelaskan bahwa ada banyak pilihan kendaraan di sana. Kalau untuk berkendara setiap hari, kebanyakan orang menggunakan mobil pribadi atau angkutan umum di kota. Katanya, cukup jarang orang yang memakai motor di kota. Kebanyakan orang bermotor di daerah pedalaman saja. Ia juga tidak melihat banyak kereta api seperti di Pulau Jawa. Tapi, kereta api yang ada di dalam bandara sangat mengesankannya. Katanya, kereta api yang menghubungkan beberapa titik bagi para penumpang pesawat melalui stasiun-stasiun itu terlihat amat canggih. Untuk para perantau yang tidak begitu memiliki cukup uang atau siap dengan perjalanan yang lebih panjang, mereka akan menuju pelabuhan dan menggunakan kapal laut untuk kembali ke tanah air. Paman Amir bercerita dengan penuh semangat sambil mengisap rokoknya dalam-dalam. Walaupun telah menempuh perjalanan panjang, tak sedikit pun terlihat raut wajah lelah. Katanya, rasa lelah itu segera hilang saat melihat senyum orang-orang yang sudah lama ditinggal merantau. Saya menggumam dan berpikir betapa maju negeri jiran ini dan betapa panjang serta melelahkannya perjalanan para perantau. Saat sedang terdiam, ia lantas bertanya apakah saya mau ikut serta merantau kelak jika sudah menginjak usia remaja atau setidaknya sudah menyelesaikan sekolah. Jujur saja, saya tak begitu suka dengan pertanyaan ini. Dengan santai, ku jawab saja bahwa itu adalah ide yang menarik. Tapi siapa yang tahu besok lusa setiap orang akan berpikir apa untuk masa depannya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.